Sudah berapa ini? Kita mulai atau bagaimana? Satu, dua, delapan orang ya Afan, Ustadz mau tanya Mau tanya ke yang lain Ini share screennya pecah nggak ya gambarnya? Nggak, bagus kok Nggak, nggak, bagus Baik, syukur Kak Ika Kak Ika disini pecah Kita mulai ya Ibu dan para santri Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in Ibu dan para santri yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Kita bersyukur sore hari ini Allah kembali pertemukan kita di majlis bahasa Arab Mudah-mudahan Allah mudahkan proses belajar kita Allah berikan ilmu kepada kita Ilmu yang bermanfaat insya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga tersurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alihi wa sallam Kepada keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir bersama Ibu dan para santri Tes, suara saya terdengar ya? Terdengar Ustadz Oh ya, baik Seperti biasa, sore hari ini insya Allah Kita akan melanjutkan materi-materi bahasa Arab kita Di pertemuan sebelumnya Kita telah mencoba ikhtibar Atau ujian, ujian pribadi Kita sudah lakukan nomor satu, dua, tiga Sudah selesai Kemudian juga yang kedua Tentang ta'at-tarokib wa nahu Itu juga sudah kita selesaikan Satu, sudah dua Dua, dua belum nih kayaknya nih ya Baik, berarti kita lanjutkan ya Kita sempurnakan apa yang sudah kita selesaikan di pekan kemarin Siang, sore hari ini insya Allah Di nomor kedua Di halaman, berapa ini? 162 Dan Yang ketiga nih Iqra' al-faqrah thumma'ajib bina'am awla Ya, tentang al-kira'ah Baik, mari kita mulai majelis kita Sama-sama dengan membaca Pasmalah Bismillahirrahmanirrahim Sehat semua ya, ibu dan santri insya Allah Alhamdulillah sehat Ya, Alhamdulillah Baik, kita langsung saja menyelesaikan Ikhtibar di halaman 162 Nomor 2 Ya, saya bacakan nanti seperti biasa Nomor 1 sampai nomor 5 Saya minta ibu dan sebagian santri nanti untuk menjawabnya secara lisah Al-thani Sementara dari apa yang ada di antara al-kausain Kausain ini artinya dua kurung Kurung tutup dan kurung buka Jadi nomor 1 dan nomor 2 ini adalah kalimat Atau jumlah Jumlah yang belum sempurna Atau pergi dia Atau pergi Ya Oma minum obatnya Oma Minum obat, minum madu Pak dan Ustadz, maaf Ya Jumlah yang belum sempurna Kemudian kita sempurnakan dengan menetapkan salah satu kata di antara dua kurung ini Ya, gampang ya, tinggal pilih saja Baik, nomor 1, 2, dan 3 Saya minta dari Umahat 1, 2, 3 dari Umahat Kemudian 4, 5 dari Tolibat Dari Umahat Siapa? Yang siap? Nomor 1, 2, 3 Anak Ustadz Masya Allah Ibu Popi ya Sayidah Popi nomor 1 Silahkan Ibu Popi Halanti maridotun ya Fatimah tuh Sekali lagi boleh Halanti maridotun ya Fatimah tuh Masya Allah Ahsanti Halanti maridotun ya Fatimah Bu Popi kenapa jawabannya maridoh Bukan maridun Fatimah Mu'annas Masya Allah Ahsanti Karena Fatimah Mu'annas Ahsanti Hebat Sayidah Popi Arrakam Athani Saya minta Bu Popi Ikhtari wahidatan minal Umahat Pilih saudari ya Sayidah Embang Sayidah Embang Arrakam Athani Tafadzali Ana zahibun ilal masjid Arrakthaniya Ya betul Ana zahibun ilal masjid Masya Allah Ana zahibun ilal masjidi Zahibun pasangannya ila ya Bukan fi Oke syukran ya Sayidah Embang Sayidah Embang Ikhtari wahidatan minal Umahat Bu Lani Sayidah Lani Tafadzali Aina tusalil jumu'ata Anta Marrahtaniya Aina tusalil jumu'ata Anta Masya Allah Ahsanti Lima adha Jawabannya kenapa Anta Karena kalau Tusali itu Mokotob Jadi bertanyanya Pada Anta Masya Allah Hebat ya Tusali disini Sudah ada domir Tusali Tak di awalnya Domirnya sudah Anta Jadi penekanannya Penegasannya Anta lagi Hebat Syukran Sayidah Lani Ya Sayidah Lani Ikhtari wahidatan minal Talibat Minal Talibat C2 C3 C2 Ya silahkan C2 Yang ada disana Pilih Sandra Ustadz Sandra Oke Tafadbali ya Sandra Al-Rakam Al-Rabi Hal titik-titik Mubak Kiron Jawabannya Masya Allah Marrahtaniya Ya Sandra Masya Allah Sandra Ahsanti Hebat Sandra Kenapa Jawabannya Tastaiqidhu Bukan Istaiqil Karena Karena Tastaiqidhu Buat Yang mana Sosototot Berempuan Yang mana Yang mu'anas Yang istaiqil Untuk mu'anas Untuk Fil'amer Bukan Istaiqil Naam Ustadz Ayo Sahih Syukran Ya 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 Sandra Hebat Sandra Ahsanti Hal Hal Tastaiqidhu Mubak Kiron Apakah Kamu Bangun Tidur Mubak Kiron Pagi-pagi Kalau Istaiqidh Kan Perintah Nggak mungkin Ketemu hal Gitu Baik Baik Syukran Ya 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 Sandra Sandra Ikhtari Wahidatan Minak Talibat Tafadzali Nisa Nisa Tafadzali Nisa Al-Rakam Al-Khamis Lima Da Anti Musafirotun Ilamat Kata Ya Fatimatu Merah Nia Ya Sari Nisa Ustadz Oh Nisa Ya Nisa Merah Nia Ya Nisa Lima Da Anti Musafirotun Ilamat Kata Ya Fatimah Masya Allah Ahsanti Syukran Lima Da Musafirot Ya 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 Nisa Walaisa Musafir Kenapa jawabannya Musafirot Karena Untuk Muannath Muannath Masya Allah Ya Fatimah Muannath Kemudian Antinya Juga jelas Ya Anti Untuk Mukhatab Muannath Syukran Ya 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 Nisa Ah Santri Walhamdulillah Alhamdulillah Ibu dan Santri Kita Menyelesaikan Latihan Atau disini Ikhtibari Namanya Ujian Atau latihan Satu sampai lima Dan Alhamdulillah Ternyata Hebat Semua Kita jawab Kita jawab dengan Sangat baik Wal'an Na'ti'ila Thalithan Al-Qira'ah Ya Na'ti'ila Al-Qira'ah Kita coba Melatih Membaca Baik Sebelum Nanti ada Satu Dua Atau Tiga Saya bacakan Dulu Baru nanti Satu Dua Atau Tiga Orang Baca Ulang Ya Oh Nggak usah deh Karena ini lagi Ujian Atau lagi Bukan ujian Lagi latihan Maka Satu orang Ibu deh Siapa yang baca Dari awal Tiga paragraf Sampai habis Dibaca dulu Setelah dibaca Satu Atau Dua orang Nanti Latihan Satu Sampai Delapan Ini Saya tunjuk Setengahnya Ibu-ibu Umahat Setengahnya Lagi Tolibat Ya Silahkan Dari Umahat Dulu Siapa yang Mau baca Kiroah Ini Silahkan Kalau Baca Boleh Ustadz Masya Allah Siapa itu ya Ibu Sofi Betul Putus ya Tamiah Gak apa-apa Oh ini Mustami'ah Saya kira nama Ibu Sofi Mustami'ah Mangga-mangga Saya coba baca ya Bismillahirrahmanirrahim Muhammadun Min Misro Hua Misriya Misriyun Oh iya deng Itu bukan Fathah ya Hua Misri Muhammadun Musafirun Ila Makkah Lissolati Filmasjidil Haram Sayusafiru Ila Makkah Salah, salah, salah Sayusafiru Ila Makkah Bilhafilah Bilhafilati Sayusalli Muhammadun Filmasjidil Harami Filmasjidil Harami Solatil Khomsa Solawati Solawati Oh iya deng Ayo Al-Fajr Al-Fajr Al-Dhuhr Al-Asr Al-Maghrib Al-Ishya Udah ya Muhammadun Muhammad Apa ini Zahibun Zahibun Illal Madinati Yawmal Khom Yawmal Khomis Sayusalli Sayusalli Muhammadun Al-Jumu'at Filmasjidin Nabawi Insyaallah Masyaallah Ahsanti Syukran Ya Sayyidah Sofi Ya Sayyidah Sofi Bu Sofi Boleh sedikit Bu Sofi Mana barangkali ada kosa kata Yang belum Bu Sofi Pahami Boleh Sampaikan Apa tadi Al-Hafilah Hal-Filah itu Bis bukan ya Ustadz Ayu Al-Hafilah Bis Berarti tahu tuh ya Yang gak tahu saja Atau tahu semua Kalau tahu semua aman berarti Tadi ragu-ragu aja Hafilah itu apa gitu ya Bis Bis Aman ya Insyaallah Aman Masyaallah Ahsanti Syukran Sayyidah Sofi Ahsanti Ya Sekarang satu lagi Saya minta dari Umahat Eh dari Talibat Maaf Talibat Silahkan satu orang Santri Ais Atina Siapa Atina Ya Atina Ikra'i Hadhi Al-Qira'ah Tapi Bacanya Sambil Diresapi Yang lain Dengar Juga Sambil Diresapi Silahkan Diresapi Maknanya Maksud saya Yuk Muhammadun Min Misro Hua Misriyun Muhammadun Musafirun Ila Makkata Lissolati Fil Masjidil Harami Sayusafiru Ila Makkata Bil Hafilati Sayusalli Sayusalla Muhammadun Sayusalli Sayusalli Muhammadun Fil Masjidil Haramis Salawat Al-Khumsah Al-Fajro Wal-Zuhro Wal-Asro Wal-Maghriba Wal-Ishaa Muhammadun Zahibun Ila Al-Madinati Yawmal Khomisi Sayusalli Muhammadun Al-Jum'ata Fil Fil Masjidin Nabawiyyu Insyaallah Fil Masjidin Nabawiyyi Fil Masjidin Nabawiyyi Insyaallah Ahsanti Ya 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 Syukran Ya 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 Al-Min Kalimah Sa'bah Al-Min Mufradat Sa'bah Maafi Ustaz Masyaallah Ahsanti Syukran Baik Karena dua orang Tadi sudah baca Dan tidak ada pertanyaan Artinya tidak ada Mufradat Saya anggap Ibu-ibu Tidak ada masalah Dan santri Tidak ada masalah Maksud saya Tidak ada Mufradat Yang membingungkan Ya Meskipun begitu Saya buka lagi deh Barangkali ada yang Mau bertanya Boleh Sebelum kita masuk Pada 1 Sampai 8 Silahkan Aman Insyaallah ya Baik Kalau begitu Kita coba Nomor 1 Sampai Nomor 8 Saya mulai Saya sebut Diingat nama-namanya Ibu-ibu ya 5 orang ibu Atau 4 orang ibu 4 orang santri Bismillah Nomor 1 Nanti Mulai dari Bu Sayidah Embang Kemudian nomor 2 Sayidah Sayidah Rina Al-Rakam Al-Rakam Al-Thalis Sayidah Laina Al-Rakam Al-Rabia Sayidah Lanni Al-Rakam Al-Khamis Liyah Ya Ukhtina Liyah Liyah ini santri ya Naum Ustaz Baik Sayid Ukhtina Liyah Al-Rakam Al-Khamis Al-Rakam Al-Sadis Siapa Sansol Ustaz Siapa Doa Doa Al-Sadis Wasabi Man Noura Noura Al-Sabi Al-Thamin Man Izzah Hafidah Izzah 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 Ok Al-Thamin Izzah Baik Satu sampai empat Sudah Umahat Lima Sampai delapan Talibat Baik Kita mulai Dari Yang pertama Tadi Sayidah Embang Ya Kalau gak salah Atau siapa Lupa saya Sayidah Embang Baik Baik Tafadzali Al-Rakam Al-Awwal Muhammadun Min Misr Naam Masya Allah Naam Ya Ajib Bina'am Jawablah Dengan Naam Atau La Muhammad Min Masya Allah Ahsanti Ya Sayidah Embang Syukra Al-Rakam Al-Thani Tafadzali Tafadzali Muhammadun Musafirun Ila Makkata Wal Madinat Naam Muhammadun Musafirun Ila Makkata Wal Madinati Naam Aula Naam Naam Tadi jawabannya apa Naam Baik Naam Ayu Sahih Muhammadun Ini Muhammad Musafir Kemudian Muhammadun Dhaibun Ila Madinat Ayu Sahih Syukran Sayidah Rina Al-Rakam Al-Thalis Muhammadun Musafirun Bisayyarah La Wasahih Mada Bilhafilah Masha Allah Ahsanti Ya Sayidah Lani Ya Sayidah Lani Mal Farqu Bayna Sayyarah Sayyusalli Muhammadun Assalawati Al-Khamsa Fil Madinah La Ayu Fil Makkah Fil Makkah Fil Makkah Fil Makkah Ayu Shukran Wal-An Naati Ila Rakam Khamis Ya Tafadbali Muhammadun Zahibu Muhammadun Zahibun Ila Al-Madinati Yawm Al-Jum'u'a La La Ayu Muhammadun Zahibu Ila Al-Madinati Yawm Al-Jum'a La Sahih Al-Sadis Rakam Al-Sadis Sayusalli Muhammadun Al-Jum'u'ata Fil Masjid Al-Haram La Farah Ayu Shukran La Sayusalli Muhammadun Al-Jum'u'ata Fil Masjid Al-Haram Ayu Al-Sabi Muhammadun Musafir Ila Makkah Al-Solati Naam Masjid 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 Ahsanti Naam Muhammadun Musafir Ila Makkah Al-Sala Ahsanti Wal-akhir Tafaddal Tafaddal Muhammadun Musafir Ila Makkah Ma'al Usrah Usrati La La Ayu As-Sahih Muhammadun Musafir Ila Makkah Ma'al Usrah La La Syukran Ya Akhwati Minal Ummahat Wa Minal Talibat Ahsantunna Jamiah Ada pertanyaan Ustaz Tafadzali Yang As-Solawati Itu Kedudukannya Mansup ya Ustaz Masup Ya Ya Dilihat sebelumnya Sayusalli Muhammadun Filmasjid Al-Haram As-Solawati Al-Khamsah As-Solawati Nasab Atau Mansub Karena Dia Termasuk Maf'ul Bi Fi'il Fa'ilnya Mana Fa'ilnya Muhammad Fi'ilnya Yusalli As-Solawati Dalam Keadaan Nasab Tanda Nasab Kasrah Kenapa Kasrah Karena Dia Jama' Mu'annath Salim Oke Ya Ustaz Baik Baik Kita Sekarang Ke wahdah Atau kebab Atau kebagian Al-Jadidah Yang baru Na'ti'ilal Wahdah As-Sabi'ah Al-Wahdah As-Sabi'ah Ad-Dirasah Ibu-ibu semua Dan para santri Alhamdulillah Tadi ikhtibarnya Sudah kita lakukan Dan hasilnya Luar biasa Ibu dan para santri Semakin berkembang Saya Senang Tadi Dengar Jawaban-jawabannya Dan Mudah-mudahan Akan terus Begitu Untuk Di pertemuan Atau Di lembar-lembar Selanjutnya Baik Sekarang Al-Wahdah As-Sabi'ah Bab yang ketujuh Atau bagian Yang ketujuh Al-Ad-Dirasah Apa makna Ad-Dirasah? Di perangkat mata Olah Kenapa itu? Dirasah Pelajaran Ya Dirasah itu Betul Bisa Pelajaran Bisa juga Pembelajaran Saya kira Dua-duanya bisa Pelajaran Bisa Atau juga Pembelajaran Baik Ad-Dirasah Pelajaran Atau Pembelajaran Bismillahirrahmanirrahim Al-Wahdah As-Sabi'ah Ad-Dirasah Ad-Darsul Khamis Al-Khansun Al-Arab Al-Arab Ini artinya Tampilan Lihat Al-Hiwar Al-Awwal Di buku kita Atau di layar Kita menemukan Ada tiga Hiwar Hiwar pertama Dua Dan tiga Saya mengingatkan Kembali Ummahat Dan Talibat Bahwa Hiwar Yang kita temukan Dalam buku kita Punya dua Tujuan utama Hiwar yang kita temukan Yang kita baca Yang kita latih Yang kita terjemah itu Memiliki dua Tujuan utama Yang pertama adalah Memperbanyak Kosa kata kita Memperbanyak Mufrodat-mufrodat kita Caranya adalah Dengan menghadirkan Hiwar-hiwar semacam ini Nambah mufrodat Nambah kosa kata Yang kedua adalah Pembiasaan Pembiasaan Ta'bir Dan Terkib Pembiasaan Ta'bir Susunan kalimat Terkib Susunan kalimat Jadi Terkadang Kita mempelajari Susunan kalimat Itu yang paling mudah Dengan pembiasaan Sebenarnya ada Ada metode lain Yaitu Nahwu dan soraf Itu betul Itu adalah bagian Dari pembelajaran Tentang ta'bir-ta'bir Tentang Susunan kalimat Tapi biasanya Kalau kita hanya menghafal Kaidah-kaidah Pada saat berbicara Pada saat membaca Biasanya Itu Tidak Tidak Apa namanya Tidak muncul Kemampuan itu Nah Maka yang paling mudah Adalah Pembiasaan Bertemu dengan ta'bir-ta'bir Ta'bir-ta'bir itu Nah disini Di hiwar-hiwar ini Sudah Didesain Sedemikian rupa Untuk Membiasakan Kita Mengetahui Mengucapkan Membaca Dan memahami Ta'bir-ta'bir Di dalam Bahasa Arab Begitu ya Nah maka Hiwar-hiwar begini Harus Serius kita baca Serius kita Pahami Dengan sendirinya Nanti akan terbangun Ta'bir-ta'bir tertentu Ta'bir itu Susunan kalimat Baik Bismillahirrahmanirrahim Al-hiwar Al-awwal Unzur Wastami' Wa'aid Unzurna Wastami'na Wa'aidna Wal'an Unzurna Awalan Wastami'na Jai'idhan Sekarang Ibu dan para santri Cukup Lihat Perhatikan Lihat dan Perhatikan Dan dengarkan Nanti ada gilirannya Ibu Saya minta Dan santri Membahca Al-hiwar Baina Ghanim Wa'alib Ghanim Wa'alib Ini nama orang ya Nama dua orang sahabat Ghanim Unzur Ila'l-lawah Iqra' Al-jadwal Ad-dirasi Iqra' Al-jadwal Ad-dirasi Ghalib Ad-dirasatu Khamsatu Ayyamin Fil-usmu' Ad-dirasatu Ad-dirasatu Khamsatu Ayyamin Fil-usmu' Ghanim Na'am Yawm Yawm Ad-dirasiyya Ghalib Bada'at Bada'at Al-hissah Bada'at Al-hissah Wajaa Al-mu'allim Wajaa Al-mu'allim Hayya Bina Ilas Safi Hayya Bina Ilas Safi Al-hamdulillah Al-hamdulillah Silahkan Barangkali Ada pertanyaan Tentang Mufradat Tentang Kosa kata Silahkan Yang ini Masih asing Masih Banyak asing ya Iya Banyak Kuali hari-hari Hari-hari Bisa nebak Oh gitu ya Ini Lauhati Oh iya Oke deh Makanya kan saya tanya kan Baik Kalau gitu Kita coba Terjemahkan Barang-barang ya Unzur Jelas Unzur Nazoroyanzur Unzur Lihatlah Ini Fi'il amr Dari Nazoroyanzur Fi'il amr Dari Nazoroyanzur Nazoroyanzur Artinya Lihatlah Ilallauhah Ma'amakna Lauhah Lauhah itu Artinya Sebentar Disini Ada contoh Enggak ada Tabel Bukan Lauhah itu Apa itu namanya Papan Pengumuman Enggak ada gambarnya ya Enggak ada gambarnya itu Papan Pengumuman Nah Lauhah itu Artinya Papan Pengumuman Nah Di dalam Al-Quran Nabi Musa Ketika Allah Bercerita tentang Nabi Musa Allah bercerita Bahwa Nabi Musa itu Al-Qal Al-Wah Melempar Al-Wah Al-Wah itu Jama' dari Lauh Atau Lauhah Kenapa Maksud saya Gini Ternyata Lauh Yang dimaksud Di dalam Al-Quran itu Adalah Tulisan Tulisan Tawrat Yang Ditulis Di atas Lauh Atau Di atas Lauhah Yang ditulis Di atas Lauhah Atau Lauh Lauhah itu Artinya Juga Bisa Papan Selain Papan Papan Pengumuman Bisa Bisa Juga Tulisan Tulisan Yang ditulis Di atas Pelepah Pelepah Kurma Atau Ditulis Di atas Papan Kayu Kayu Seperti zaman Dulu Itu juga Disebut Lauhah Atau Lauh Dulu Kitab-kitab Kita Kitab Al-Quran Termasuk Itu Ditulis Di atas Lauh Apalagi Sebelum Al-Quran Ditulis Di atas Lauh Kayu-kayu Yang Ditipiskan Kemudian Dikeringkan Ditulis Di atas Itu Sebelum Ada Pembukuan Mus'haf Uthman Jadi Lauh Atau Lauhah Bisa Kita Artikan Disini Papan Pengumuman Atau Secara Umum Semua Papan Yang Bisa Ditulis Di atas Bisa Disebut Dengan Lauh Atau Lauhah Lihatlah Kepada Lauhah Kepada Papan Pengumuman Iqra Al-Jadwal Ad-Dirasi Bacalah Ya Iqra Fil-amr Dari Al-Jadwal Udah jadi Bahasa Indonesia Jadwal Ad-Dirasi Pelajaran Tadi Di awal Nama Tema Besar Kita Adalah Dirasah Pelajaran Atau Pembelajaran Disini Sama Al-Jadwal Ad-Dirasi Artinya Jadwal Pelajaran Iqra Al-Jadwal Ad-Dirasi Biasanya Jadwal Pelajaran Ditaruh Atau Ditempel Di Lauhah Di Kayu Atau Papan Pengumuman Ghalib Ad-Dirasah Terulang Pelajaran Atau Pembelajaran Selama Lima Hari Di dalam Seminggu Usbor Itu Artinya Minggu Atau Pekan Fil Usbor Di dalam Satu Pekan Atau Di dalam Satu Minggu Lima Hari Kapan Saja Yaum Sabat Yaum Ahad Yaum Ithnain Yaum Thulatha Di Wayaum Al-Arbi'a Kenapa Mulai dari Hari Sabtu Karena Hari Jumat Libur Hari Jumat Libur Kamis dan Jumat Libur Maka hari Pertama Di hari Sabtu Kalau kita Hari Pertama Senin Biasanya Upacara Bendera Itu hari Senin Kalau Di sana Upacara Itu di hari Sabtu Walaupun Upacaranya Tidak Sama Seperti Upacara Kita Yaum Sabat Yaum Ahad Yaum Ithnain Wa Yaum Thulatha Wa Yaum Arbi'a Lima Hari Itu Ghalib Al-Utla Tu Yaum Al-Khamis Al-Utla Artinya Apa itu Libur Atau Hari Libur Hari Libur Yaum Al-Khamis Wa Yaum Al-Jum'ah Hari Kemis Dan Jum'ah Ghalib Uktub Tulislah Dari Kataba Yaktub Fil Amrnya Uktub Al-Mawad Ad-Dirasiyata Al-Mawad Ini Jama' Dari Saya tuliskan Al-Mawad Jama' Dari Madah Madatun Mawad Jama' Dari Madatun 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 Artinya Materi Pelajaran Madah Materi Atau Mata Pelajaran Kalau Istilah kita Mata Pelajaran Atau Materi Pelajaran Atau Mata Pelajaran Jama' Nya Ini Barusan Di Buku Kita Mawad Mawad Tunggalnya Madah Tunggalnya Madah Ini Jama' Nya Mawad Jadi Materi Materi Ad-Dirasiyah Pelajaran Kata Ghanim Uktub Tulislah Al-Mawad Dirasiyah Materi Materi Pelajaran Atau Mata Mata Pelajaran Kata Galib Al-Thakafah Al-Islamiyah Mata Pelajarannya Apa Saja Materinya Apa Saja Al-Thakafah Al-Islamiyah Maman Al-Thakafah Al-Thakafah Itu Artinya Badan Tahu Artinya Kebudayaan Al-Thakafah Kebudayaan Al-Islamiyah Kebudayaan Islam Itu Madah Ad-Dirasiyah Materi Pelajaran Yang kedua Wal-Lughah Al-Arabiyah Jelas Bahasa Arab Yang ketiga War-Riyadiyah Riyadiyah Betul Mana Gak ada Gak ada Bukunya Betul Al-Ibun 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 Al-Riyadiyah Matematika Betul Al-Riyadiyah Matematika Wal-Ulum Ulum Jama' Dari Ilmu Ulum Jama' Dari Ilmu Tetapi Istilah Ulum Di dalam Di Istilah Pendidikan Arab Ulum Itu Adalah Al-Ulum Apa itu Namanya Al-Arabiyah Ya betul Sains Istilahnya Ilmu Ilmu Sains Bukan ilmu Ilmu Selain Sains Kalau Ilmu Ilmu Agama Disebut Al-Adab Jadi Kalau kita Masuk Kuliyatul Adab Kuliyatul Adab Berarti Itu ada Ilmu Hadith Ilmu Fiqih Ilmu Tafsir Dan seterusnya Tapi Kalau Kuliyatul Ulum Berarti Sains Itu Ilmu Apa saja Yang berkaitan Dengan Sains Itu ya Walhasub Apa ini Hasub Hasub Komputer Bukan Ayu Al-Hasub Artinya Komputer Atau Komputer Hasub Mata Tabda'ul Ikhtibarat Mata Kapan Tabda'u Mulai Kapan Mulai Al-Ikhitibarat Maman Al-Ikhitibarat Jama' dari Ikhtibar Masya Allah Ahsanti Ya Jama' dari Ikhtibar Artinya Ujian Sama Dengan Imtihan Imtihanat Atau Ikhtibarat Kapan Mulai Ujian Kata Ghanim Fishahri Sha'ban Ghalib Wa Mata Yantahi Al-Amud Dirasi Dan Kapan Yantahi Yantahi Kebalikan Dari Yabedak Sebelumnya Yabedak Atau Tabedak Sedangkan Ini Yantahi Kebalikannya Berakhir Wa Mata Yantahi Dan Kapan Berakhir Al-Am Tahun Ad-Dirasi Pelajaran Kapan Berakhir Tahun Pelajaran Kata Ghanim Fi Shahri Ramadhan Ghalib Al-Utla Thalathatu Ashhur Al-Utla Hari Libur Selama Thalathatu Ashhur Tiga Bulan Ashhur Jama' Dari Shahru Ghanim Alhamdulillah Al-Utla Tawilah Ghalib Bada'at Hilhissa Bada'at Ini Fi'il Madhi Dari Yang Atas Tadi Tabedak Ini Fi'il Mudari Mulai Iya Kalau Bada'at Ya Apa Namanya Fi'il Madhinya Telah Dimulai Al-Hissah Paham mana Hissah Hissah Itu artinya Ada yang tahu Temuan Lebih tepatnya Hissah Itu Hissah Itu Apa Namanya Kelas Pelajaran Apa ya Bahasa Indonesia Hissah Hari ini Contoh gini Bu Hadihi Hissah Arabiya Berarti Apa Jadi Pertemuan 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 Kelas Pertemuan Kelas Kali Pertemuan Kelas Hissah Jadi Pertemuan Kelas Boleh Hayab Hayabina Kelas Tetapi Tetapi Sebagian 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 Ulama Lughah Sebagian saja Tidak disepakati Sebagian ulama Lughah Itu mengatakan Ada perbedaannya Dikit Perbedaan Dikit Itu adalah Kalau Fasl Itu Berbentuk Ruangan Sedangkan Sof Tidak harus Berbentuk Ruangan Jadi Maksud saya Di sini Lihat nih Di buku kita Di sini Di layar Di buku ini Ada Al-Ulum Materi Science Untuk Kelas 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 ini Kan Tidak ada Ruangan Sof Maka Digunakan Pakai Sof Tidak pakai Fasl Ini Menurut Sebagian Ulama Lughah Kita Jadi Sebagian Mereka Kalau nulis Di buku Buku Begini Atau Misalnya Ibu Nulis Di Buku Anak Anak Kita Misalnya Kelas Berapa Jangan Pakai Fasl Tapi Pakainya Sof Karena Tidak ada Ruangannya Tapi Kalau Kita Jalan Ke ruangan Kelas Di sekolah Anak-anak Kita Tulisan Disitunya Fasl Alif Fasl Ba Fasl Jim Tapi Kalau Di bukunya Atau Di baju Kita Misalnya Di baju Kita Ada tulisan Kelas Berapa Itu Pakainya Sof Itu Menurut Sebagian Ulama Bahasa Meskipun Sebagian Yang lain Mengatakan Nyaris Tidak Ada Perbedaan Ini Untuk Ini Saja Informasi Tambahan Ayo Ayo Kita Kesana Kesof Baik Itu Ibu Dan Santri Yang Mau Bertanya Boleh Jadi Sekarang Aman Sudah Paham Kan Tadi Katanya Banyak Yang Sulit Insya Allah Sekarang Kosa Katanya Aman Yang Yang Ada Yang Kalau Ada Yang Mau Bertanya Boleh Barangkali Tadi Ada Yang Terlewat Atau Ada Yang Belum Jelas Boleh Disampaikan Baik Kalau Tidak Ada Ibu Umahat Dan Tolibat Saya Mau Dengar Dua Orang Berarti Kita Mulai Dari Umah Duli Nanti Setelah Umah Kita Ke Kualibat Siapa Umah Ada Yang Mau Menjadi Ghanib Dan Ada Yang Mau Menjadi Ghalib Silahkan Ada Kalau Tidak Ada Saya Tunjuk Boleh Ustaz Saya Ustaz Masya Allah Sayyida Sofi Bu Bu Sofi Sebagai Siapa Temennya Siapa Ada Yang Mau Menemani Bu Sofi Temennya Siapa Bu Elin Aja Bu Elin Solmet Baca Sambil Rasakan Apa Yang Kita Baca Baca Disambung Boleh Boleh Disambung Berarti Ikro Kalau Disambung Betul Ikro Iljaduala Iqro Iljaduala Dirasah Eh Dirasi Addirasatu Khumsatu Ayyamin Fil Usbu' Naam Yawm Sabt Wayowm Wayowm Ahad Wayowm Isnain Wayowm Sulasa Wayowm Al-Arbi'a Al-Uqt Al-Uqt Latu Yawm Al-Khamis Wayowm Al-Jum'ah Wayowm Al-Jum'ah Uqtubil Uqtubil Mawad Dirasiyah Mawad Dirasiyah Mawad Oh iya Uqtubil Mawad Dirasiyah Masya Allah Al-Thakafat Al-Islamiyah Wal-Wallugat Al-Arabiyah Wal-Riyadiyah Ayythalah Wal-Riyadiyyat Wal-Ulum Wal-Khasub Wal-Hasub Wal-Hasub Mata Mata Tabda'u Al-Iqtibar Masya Allah Fih shahri shahban Wom Womata Yantahil Al-Aam Dirasiyah Fih shahri Ramadhan Al-Uqtulatu Thalathatu Ashuri Al-Hamdulillah Al-Utla Tutau Apa sih Al-Utla Tutau Hawilah Hawilah Oh Al-Utla Tutawilah Tadi apa ya Ustaz Al-Utla Itu lupa Hari libur Atau liburan Oh iya Libur panjang Berarti Iya Sudah Boleh ya Bisa Satu lagi Masya Allah Syukran ya Sayyidah Safi Wa Sayyidah Elin Hissah tadi kita artikan apa ya Pertemuan di kelas Ya bisa Pertemuan kelas Pertemuan kelas atau jam pelajaran Bisa juga Sekarang jamnya siapa Misalnya sekarang jam bahasa arah Berarti Sekarang jam tafsir Berarti Jadi jam pelajaran Jam pelajaran aja deh Jam pelajaran Jam pelajaran Telah dimulai Dalam satu hari ada tafsir Ada bahasa Arab Ada misalnya Apalagi sejarah Nah Masing-masing punya hissa Hissa tu tafsir Wa hissa tu ulumul hadith Misalnya Ada hissa Logah Al-Injiliziyah Ada jam-jam pelajaran Hissa jadi jam pelajaran Agak kaku Perasaan Percakapan Soalnya belum Belajaran sudah dimulai Dan guru sudah datang Pelajaran telah dimulai Dan guru sudah datang Ayo kita masuk Ya Ini Kalau Fusha Begitu tuh Kalau 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 apa namanya Kalau Amiyahnya cuma bilang Mu'alim Gai Mu'alim Gai Ya kayak bahasa kita aja ya Kalau bahasa kita kan Ya begitu ya Siapakah namamu Iya Cuma kalau sehari-hari Siapa nama Namanya siapa Sama Arab juga begitu Oh iya Baik Yuk Satu Yang tadi Ini ya Gantian ya Bu Sofi Sama Bu Elin Boleh ya Silahkan berarti sekarang Dimulai dari Bu Elin Yang lain masih Menyimak Unzur ila lawha Yukro'il jadwal ad-dirasi Ad-dirasatu khumsat Khumsat tu ayamin Fil Apa nih Maaf saya gak buka bukunya soalnya Fil Us Bu Fil Us Mulangin lagi Sebentar Kok hilang nih Di layar kita Halaman berapa ya Di layar hilang ya Terus 84 pdf ustad 184 ya PDF Tapi pdfnya Ya Di layar kelihatan kan ya Di layar masing-masing ibu ya Oke 184 ya 184 nih Sama Kayaknya gak sama nih Belum-belum ustad 164 ustad Oh 164 Oh iya Oh iya Oh pdf ya Nah ini nih Sudah ketemu nih Baik Lanjut Ibu maaf Sekarang Bu siapa tadi ya Bu Sofi ya Nah Sekarang Bu Elin Oh Bu Elin ya Nah Ya 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 Yaumul sab Yaumul ahadir Wa yaumul ishnain Wa yaumul thulatha Wa yaumul arubi'a Al utlatu yaumul khomis Yauma Eh salah Al utlatu yaumul khomis Wa yaumul Wal yaumul jum'ah Ayo Ustad ini te Perintah Tapi gak ada tandanya gitu Di ujung ya Iya Harusnya gak ada tanda ya Ini perintah betul Iya Perintah kan Itu begitu kan Iya betul Bilmawaddad di rosiya Ayo Ayo Al-thaqafatul islamiyyah Wall-lugotul arabiyyah War Apa nih War Riyadiyyat War Riyadiyyat Wal-lulum Wal-hasub Matta Matta Tabda'ul Ikhtibar Ikhtibar Matta Tabda'ul Ikhtibar 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 Fi Shahri Shaban Wa matta Wa matta Yantahil Ammud Dirasah Eh Dirasi Ayo Fi Shahri Romabun Al-Utlatu Salas Al-Utlatu Salas Al-Utlatu Al-Utlatu Tawila Girang banget Bada'atil Bada'atil Kisah Wajah Al-Mu'atil Al-Lim Hayya Bina'a Ila Soffi Hayya Bina'a Masya Allah Santuma Syukran Ya Sayyidah Elin Sayyidah Soffi Alhamdulillah Alhamdulillah Baik Itu Ibu dan Para Santri Contoh Bacaan Yang Bagus Jadi Kita Membaca Kemudian Kita Merasakan Apa Yang Kita Baca Kapan Pertanyaan Kapan Kapan Koma Kapan Tanda Seru Dan seterusnya Dan seterusnya Jadi rasakan Apa yang kita baca Justru disitu Latihannya Kalau gitu Satu lagi Dua orang Dari Tolibat Tolibat Yang belum Baca Barangkali Minta Nama C1 C2 Atau C berapa Silahkan C1 C2 C3 C2 C3 Ada Ada Samea Siapa Samea 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 Dengan Siapa Muhana Muhana Kita mulai Dari Samea Unzur Ilal Lauhati Ikra Ad Ikra Ijadwala Dirasi Dirasi Ikra Iljadwala Dirasi Ikra Iljadwala Dirasi Dirasatu Khumsatu Ayyamin Fil Usbu'i Yaum Yaum Yawmul Sabati Yawmul Ahadi Yawmul Isnaimi Yawmul Thulathai Yawmul Arbi'ai Al-Utulatu Yawmul Al-Utulatu Yawmul Khumisi Wayawmul Jumu'ati Uktubil Mawad 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 Dirasiyya Uktubil Mawad Dirasiyya Uktubil Mawad Dirasiyya Al-Takufatul Islamiyyatu Al-Lugot Al-Lugah Wal-Lugot Al-Arabiyyatu Wal-Riyadiyyatu 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 Wal-Ulumu Wal-Hasubu Mata Mata Tabda'ul Ikhtibaratu Masha'Allah Fi Shahr Shaban Aywa Mata Yantai Al-Arabiyyatu Dirasiyya Fi Shahr Ramadhan Masha'Allah Al-Utolatu Thalathatu Ashhurin Alhamdulillah Al-Utlatu Tawwilatun Bada'atil Hiss Bada'atil Hissatu Bada'atil Bada'atil Hamzahnya Fathaya Bada'atil Hissah Bada'atil Hissah Wajah Al-Mu'allim Hayya Bina'ilas Safi Hayya Bina'at Masha'Allah Shukran Walhamdulillah Shukran Ya Sameya Wawawawamuhana Jazakum Allah Khairah Baik Satu orang deh Saya minta Dari Umahat Lagi ya Siapa nih Yang Belum Yang Belum Oh Bu Shifa Ya Baik Ya Tadi Lauhah Artinya apa Ustaz Lauhah Artinya Papan Pengumuman Syukran Baik Sayyidah Shifa Sebagai Ghanim Saya Sebagai Ghalib Silahkan Ibu Shifa Unzu Unzu Ilal Ilal Law Ha Iqara Iqara Iljadual Addiraasi الدراسة خمسة أيام في الأسبوع نعم يوم السبد يوم الأحد يوم الاثنين ويوم الثلاثة ويوم الأربعاء العطلة يوم الخميس ويوم الجمعة أكتب المواة أكتب المواد أكتب المواد أكتب المواد الدراسية أكتب المواد الدراسية الثقافة الإسلامية واللغة العربية والرياضيات والعلوم والحاسوب متى تبدأ الاختبارات في شهر شعبان ومتى ينتهي العام الدراسي في شهر رمضان العطلة ثلاثة أشهر الحمد لله العطلة طويلة بَدَأَتِ الْحِصَّةِ وَجَاءَ الْمُعَلِّمْ هَيَّا بِنَا إِلَا الصَّفِّ هَيَّا بِنَا ما شَعَاللَّهَ أَحْسَنْتِ شُكْرًا يَا 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 سَيِّدَهْ شِفَا سَيِّدَهْ شُكْرًا سَيْدَهْ شُكْرًا سَيْدَهْ شُكْرًا يَسِيفِ أُنْذُرْ إِلَى اللَّوْحَةِ اِقْرَئِ الْجَدْوَلَ الدِّرَاسِي غُلِبْ الدَّرَسَةُ الدِّرَسَةُ الدِّرَسَةُ bukan الدَّرَسَة yang ini الدِّرَسَةُ الدَّرَسَةُ الدِّرَسَةُ bukan الدَّرَسَةُ lihat kasrah di bawahnya itu الدِّرَسَةُ خَمْسَةُ أَيَّامٍ فِي الْأُسْبُوعِ ما شاء الله أحسنت أحسنت نعم يوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء العطلة اليوم الخط خميسي ويوم الجمعات اكتب المواد الدِّرَسية الثقافة الإسلامية واللغات العربية والريادية والعلوم والحاسوب مَتَ تَبْدَأُ الْإِحْتِبَارَةُ في شهر شعبان وَمَتَى يَنْتَهِ الْعَامُ الدَّرَاسِيُّ الدِّرَاسِيُّ الدِّرَاسِيُّ في شهر رمضان العطلة ثلاثة أشهر الحمد لله والعطلة طويلة بَدَأْ تِلْحِصَوَتُ وَجَأَ مُعَلِّمُ حَيَّا بِنَا إِلَا السَّفِّ حَيَّا بِنَا شُكْرًا يا يَسِفِي والْحَمدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Baik, cukup ya Kita kemufrodat Sekian kali kita baca Beberapa kosa kata familiar di telinga Familiar di disan Terutama tadi ada beberapa kata yang agak susah dibaca Mungkin ini nih Kemudian Ada satu dirosi Pakai tak marbutoh Yang satu tidak pakai tar marbutoh Sama dengan Tolibah Jadi yang ini ya Ibu Sama yang paling atas Yang ad-jadwal Al-jadwal ad-dirasi Kenapa ini gak ada tar marbutoh Karena jadwal mudhakar Sedangkan ini Al-mawad ad-dirasi Kenapa pakai tar marbutoh ad-dirasi Karena al-mawadnya Ini jama' dari madah Semua jama' taksir itu mu'annas Iya kan Tadi kan jama' dari madah Ini nih Jama' dari madah Iya kan Karena jama' dari madah Maka dia termasuk mu'annas Ya itu ya Pokoknya jama' taksir yang gak berakal Jadi mu'annas ya Ustaz Iya Ibu Betul Nah ini Ini yang saya tunjukin Tapi kalau diadat gak ya Ustaz Yang diadat gimana maksudnya Kalau lima kamar Kan Ya itu beda Hukum Beda kaidah Baik Seterusnya Di bawahnya ya Al-wahda as-sabi'ah Ad-dirasa ad-darsul khamis Al-khamsun Al-mufradat Kita coba Untuk menghafal Atau mengetahui Kosa kata yang barusan kita baca Sekarang saya baca Ummahat dan talibat Diperhatikan Biar Apa namanya Ingat dan familiar Sambil dilihat gambarnya Al-logatul Arabiya Mawadu dirasiyah Mawadun Ini harus Mawadu dirasiyah Mawad tadi ya Jama'at dari Mawad Mawad Dirasiyah Mawad Dirasiyah Jadwalun Atau jadwal dirasi Boleh kita sukunkan saja Jadwal dirasi Sof Sof ini maksudnya kelas ya Bukan orang-orang ya Sof Al-hasub Al-ulum Science Maksudnya Al-riyadiyyat Al-thakafatul islamiyah Al-thakafatul islamiyah Ja'ah Ja'ah Lihat gambarnya Ikhtibar Lihat Hissah Hissah ini maksudnya jam pelajaran Dia sudah ada di dalam kelas Di jam pelajaran tertentu Hissah Lauhah Kapan pengumuman Ini pengumumannya Apa Gambar Pemandangan Iyaktubu Iyantahi Maksudnya selesai Iyantahi Biar gambarnya jelas Iyabedau Atau Iyabeda Kebalikan dari Iyantahi Iyabeda Iyantuh Iyantuh Baik Itu Untuk muflodat kita Di hari ini Yang berkaitan dengan Al-hiwar Al-awwal Bu Dianzur ini Nazoro Yanzuru Ada beda dengan Ro'ayaro ya Ada yang masih ingat Nggak perbedaannya Nazoro Yanzuru Dengan Ro'ayaro Silakan Ibu Elin Perasaan tuh Perasaan tuh Yang dulu tuh Mengamati gitu loh Lihatnya ya Iya betul Betul Ibu Jadi Gimana Kalau Ro'ay itu Lebih melihat aja gitu Kalau yang dulu tuh Kayak Lebih ke Mengamati gitu Masya Allah Kalau Masa Salah gitu Kayaknya Benar Sama Mas Juga kan Ada Jelasin Iya betul Iya betul ya Bu Bu Elin Tadi Tadi Santri ada yang Mau menyampaikan sesuatu Boleh Silakan Kalau Nazoro Melihat dengan Indra plus Akal Kalau Ro'ay Melihatnya Cuma pake Indra Masya Allah Indra ya Itu Indra Indra mana tuh Indra Itu Mau bukan Indra 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 ya Ro'ay Ro'ay Saya ulangi Sedikit saja Nazoro Tadi Bu Elin Sudah betul Santri juga Tadi sudah betul ya Nazoro Yanduru Ini melihat Dengan Indra Dan melihat juga Dengan akal Biasanya diterjemahkan Memperhatikan Kita Kalau melihat Sambil memperhatikan Akal kita main Kita disuruh Melihat Tapi melihat Menghadirkan Akal Kenapa Unta itu Bertahan Di tengah Burun Ternyata Dia punya Ini Punya Itu Dan seterusnya Itu Nazoro Yanduru Kalau Ro'ay Ro'ay Betul Melihat Tapi hanya Dengan Indra Saja Melihat Saja Apa yang Dilihat Tanpa Menghadirkan Akal Satu lagi Absoro Yubsiru Absoro Yubsiru Itu menghadirkan Hati Mata hati Makanya Ada istilah Basiroh Mudah-mudahan Kita memiliki Basiroh Kadang orang Suka Maksudnya Basiroh Yang kuat Itu maksudnya Adalah Mata hati Jadi Mata hati Mata hati Kalau Telepati Itu biasanya Ada gangguan Jin Iya Betul Kalau Mata hati Itu karena Kedekatan Kita dengan Allah Baik Itu ya Baik Satu Atau dua Orang Untuk baca Ini Supaya Semakin Familiar Boleh Disukunkan Saja Ujungnya Biar Memudahkan Di telinga Kita Saya maaf Mau tanya dulu Yang Takofah Itu Maknanya Kebudayaan Itu Maksudnya Lebih luas Gimana Soalnya Kan Suka Dengar Kayak Yang Menerjemahkan Itu Kewawasan Oh iya Baik Sebenarnya Bu Takofah Ini Takofah Itu Asli Maknanya Adalah Kebudayaan Makna Aslinya Tapi Terkadang Dimaknai Juga Dengan Wawasan Nah Kenapa Bisa Begitu Karena Kebudayaan Satu Kaum Kebudayaan Di wilayah Tertentu Tidak Akan Tercipta Kecuali Karena Pengaruh Apa itu Namanya Wawasan Orang-orang Yang hidup Di dalam Wilayah Itu Jadi Ada hubungannya Antara budaya Dengan Wawasan Jadi Coba aja Ibu cek Budaya Di Indonesia Apa Misalnya Nah Itu Dipengaruhi Wawasan Wawasan Orang-orang Indonesia Yang tinggal Di situ Kalau Wawasannya Dirubah Budayanya Berubah Gitu kan Ada satu kampung Punya budaya Syirik Misalnya Karena Wawasannya Tidak Apa namanya Tidak Berlawanan Dengan Wawasan Akidahnya Memang Bermasalah Tapi Ketika Wawasannya Akidahnya Sudah Diperbaiki Budayanya Berubah Nah Jadi Aslinya Takofa Itu Kebudayaan Tapi Dalam Beberapa Konteks Juga Diartikan Sebagai Wawasan Kalau Di sini Ini kan Pelajaran Jadi Contohnya Apa Kalau Pelajaran Berarti Kalau Ini Artinya Wawasan Kalau Ini Berarti Yang Dimaksud Wawasan Ada Tulisannya Di Layar Kita Berarti Ini Wawasan Sakofa Al-Islamiyah Ya Syukran Afwan Baik Sekarang Siapa Yang Mau Baca Satu Orang Dari Umahat Satu Dari Tolibat Satu Baca Saja Tanpa Diterjemahkan Ada Masya Allah Siapa Itu Iya Suaranya Kecil Saya Itu Siapa Ya Hah Kadegeran Boleh Mendekat Atau Lebih Oh Ais Silahkan Ais Silahkan Silahkan Ais Yuk Dimulai Al-Logatul 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 Diras Dirasiyah Iya Jadwal Jadwal Dirasiyah Iya Sof 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 Iya Al-Has 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 Al-Ulum Al-Riyadh Al- Zelda Al-Yah Al-Has Al-Watul Masya Allah Syukuran Baik sekarang Umahat deh satu lagi Masya Allah Al-Lughatul Arabiya Al-Lughatul Arabiya Maksud saya gainnya Enggak panjang ya Al-Lughatul Arabiya Mawaddu dirasiyah Jadwalun dirasiyun Masya Allah Al-Hasub Al-Ulum Al-Riyadiyati 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 Al-Takuf 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 Masya Allah, Ahsantiyah, Sayyidah Rina, syukran, jazakillahi khaira. Alhamdulillah. Baik, saya kira cukup. Masih ada waktu, sekitar 7 menit, boleh ya? Dikit lagi, kita habisin tadribnya. Ajib anil as'ilatib ikhtisar, boleh ya? Yuk, dikit lagi, semangat. Ajib anil as'ilatib ikhtisar, jawablah pertanyaan berikut. Ini dengan ikhtisar, dengan ringkas. Satu sampai delapan, ada hubungannya dengan hiwar yang di atas kita baca. Kamyawman ad-dirasatu fil-usbu'a. Jelas ya, kamyawman, berapa hari? Ad-dirasatu fil-usbu'a. Mata al-utlah? Mada sayyadrusu ghanim wa ghalib? Sayyadrusu, akan belajar. Apa yang akan dipelajari. Mata tabda'ul ikhtibarat? Mata, kapan? Mata yantahil amud dirasi? Kapan itu terakhirnya? Kam syahran al-utlah? Aina daro hadhal hiwar? Dar yang dimaksud adalah berlangsung. Aina daro? Dimana daro? Berlangsung. Hadhal hiwar, hiwar ini. Dimana hiwar ini? Kita berlangsung. Aina al-muallim. Dimana al-muallim? Pengajar. Baik. Oke. Nomor satu. Mau ditunjuk apa masing-masing? Ditunjuk aja deh ya. Siapa? Ibu Syifa ya? Ya. Silahkan, Ibu Syifa nomor, el-rakam al-awwal. Tafadhali. Kam yawman addirosa tu fil asbubu? Fil, ayyawa, fil asbubu. Kam yawman addirosa tu fil asbubu? Addirosa tu khamsatu ayyamin fil asbubu? Mashallah 5 ayam Fih l-usbuah Ashandi Shukran ya Sayyida Shifa Al-raqam al-thani Tafaddi Sayyida Hila Matal uthla Yawman khomis Wayawman jumua Mashallah Yawman khomis Wayawman jumua Ashandi Sayyida Hlaina Shukran Al-Rakam Al-Thalis Silahkan Tafak Bali Silahkan Mada saya derusuh ghanim Wa ghalib At-dirasi Al-Ulum Mada saya derusuh ghanim Wa ghalib Apa yang akan dipelajari Ghanim sama ghalib Kira-kira apa itu Mana ya Ini bukan nih Oh ini Panjang menulis Panjang jomba gak apa-apa Sampai hasub As-saqafatul islamiyatu Wallugatul arabiyatu War-ryadiyat Wal-Ulum Wal-Hasub Masya Allah Ahsanti Ini namanya Mawad ad-dirasiya Pelajaran-pelajaran Atau materi-materi Atau Mata Mata pelajaran Atau mata kuliah Syukran Ya Samaya Ahsanti Al-Rakam Ar-Rakam 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 Silakan Ar-Rakam Ar-Rakam Masya Allah Mata tabdaul Ikhtibarat Fi Shahri Sha'bad Ahsanti Sayyidah Rina Syukran Ar-Rakam Al-Khamis Tafadbali Suaranya dikencangin dikit Kurang kencang Dikit lagi Mata Yantahi Al-Mu' 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 Di Rasiyu Di Rasiyu Ya Fi Shahri Ramadan Masya Allah Fi Shahri Ramadan Mata Yantahi Al-Mu' Dirasiy Fi Shahri Ramadhan Ahsanti Ya 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 Uختina Shukran Ar-Rakam Al-Sadis Sayyya Ustad Tafadbali Sayyida Eileen Kam Shahrani Al-Uqla Aywa Al-Uqla Thalafat Ahsanti Shukran Ar-Rakam Al-Sabi Sayyya Ustad Tafadbali Sayyida Al-Lan Aina Aina Dar Rahad Al-Hiwar Fil Jami'ah Fil Jami'ah Coba kita Rasa-rasa Iya sih bisa Jami'ah Tapi bisa sekolah juga Ya Sama aja Saya kira Ya sama aja Terserah Bu Lani Jawabannya apa jadi Fil Jami'ah Shanti Shukran Hebat Fil Jami'ah Shanti Shukran Rokam Asamin Ada Terakhir Asamin Santri barangkali Bingung kali gurunya Gurunya Pas lagi ngomor Gurunya lagi di luar kelas Atau Atau Yang baru datang Ini kan Bada'atil Hissah Wajah Al-Mu'allim Ini kali ini Ja'al Al-Mu'allim Berarti Hayyabina Ilasaf Berarti kan Ja'ah kan telah datang ya Film Adi kan Telah dimulai Jam pelajaran Ja'al-Mu'allim Telah datang Mu'allim Hayyabina Ilasaf Mungkin Jawabannya mungkin Fissaffi Mungkin Aynal Mu'allim Fissaffi Kalaupun jawabannya yang lain Boleh-boleh juga Karena intinya Kita mengerti Pertanyaan Dan kita bisa menjawab Itu intinya Masalah benar-salah Belakangan Masya'Allah Asantun Najami'an Syukran Ibu Dan Umahat Dan Talibat Semua Luar biasa Untuk hari ini Mudah-mudahan Allah terus Memudahkan kita Allah terus Berikan Kemudahan-kemudahan Allah berikan Pemahaman-pemahaman Insya'Allah Ada yang mau disampaikan Sebelum kita akhiri Silahkan Ibu-ibu Kalau tidak ada Mari Terima kasih semua ya Mudah-mudahan Sehat Walafiat Semuanya Dan keluarga Masih-masih Kita akhiri Ibu Umahat Dan para Talibat Dengan Alhamdulillah Dan doa Kefarafil Majlis Alhamdulillah Irapil Alamin Subhanakallahumma Wabihamdika Asyidu'allah Ilaha Ilaha Syukran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Makasih semua Wa alaikumussalam 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.